DPR RI berencana memanggil perwakilan istana guna mengklarifikasi kelalaian dalam penetapan Arc Chandra sebagai Menteri ESDM. Kelalaian ini membuktikan tidak adanya koordinasi yang baik selama proses pemilihan Menteri. DPR menyayangkan kelalaian yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kelalaian ini membuktikan pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo tidak cermat dan berhati-hati dalam penentuan Menteri. Mengingat kesalahan yang dilakukan tergolong fatal karena menyangkut status warga negara Indonesia, untuk itu Komisi 3 akan memanggil perwakilan istana untuk mengklarifikasi hal ini. Pemanggilan bertujuan untuk meminta keterangan secara jelas terkait kelalaian tim istana. Publik harus mengetahui mekanisme yang digunakan pemerintah Indonesia dalam penunjukan Menteri. Hal ini juga sejalan dengan fungsi DPR RI dalam pengawasan. Pemerintahan Arkandra itu sendiri tidak kemudian semuanya sudah selesai. Nah karenanya DPR sebagai yang memiliki fungsi pengawasan itu harus menggunakan haknya untuk bertanya. Nah dan itu diatur dalam konstitusi kita kan, hak interpelasi. Nah karenanya saya mengusulkan kepada DPR untuk menggunakan hak ini agar kemudian semuanya terang-menerang sehingga publik juga kemudian mengetahui latar belakang apa sehingga kemudian Presiden sampai kecolongan seperti itu ini. Karena menurut saya ini Presiden yang sangat memalukan, tidak cermatnya, tidak telitinya seorang Presiden dan jajarannya untuk memasukkan warga negara asing yang awalnya warga negara Indonesia dalam kabinet.